Halo Assalamualaikum, welcome back Nah guys, sorry kalo misalnya muka aku selayar Jadi ya aku pengen lebih deket aja Oke jadi sesuai judul Di video kali ini aku bakalan ngebahas soal Obat alami buat Sariawanan Jadi khususnya sariawan yang parah gitu ya Karena kalo misalnya biasanya nih sariawan kita tuh cuman kayak Satu Satu aja gitu ya, kita tuh kayak gak ambil pusing banget Jadi kayak Yaudah lah, nanti dibiarin aja Juga bakalan ngebahas sendiri tanpa minum obat apapun Nah jadi disini aku bakalan cerita Berdasarkan pengalaman aku kemarin Yang aku sariawanan parah Dan disini aku decide buat cerita Kenapa? Karena aku rasa ini tuh penting Mungkin dari kalian tuh Kayak ada yang ngalamin yang namanya sariawanan Dan kalian Belum nemu obatnya, siapa tau Kalian bisa cocok kayak yang aku rekomendasiin Nah guys, jadi bener Aku Dapet obat alami Dari sariawanan parah gitu Jadi ini dia Jadi obatnya itu adalah geta daun jarak Nah aku kasih tau ini yang namanya daun jarak Pasti kalian gak tau lah ya Jadi biasanya daun jarak ini Diperluin untuk Obat-obatan anak bayi gitu guys Misal nih anak bayi perutnya gembung Jadi ini daunnya Daunnya aja tanpa batang gitu ya Dipanggang sebentar Kayak buat dianya tuh Supaya lebih halung aja gitu Setelah itu diolesin minyak Terus ditaruh ke perut Itu tuh bisa ngobatin anak bayi banget Anakku juga sering banget pake ini Terus kalo misalnya anak bayi juga lagi panas Kayaknya bisa juga pake ini Tapi jarang sih Nah jadi kali ini Aku mau kasih tau bahasanya Obat sariawan itu ternyata getahnya guys Getah daun jarak Nah ini Ini aku barusan putil Nah itu jadi keliatan Di pucuknya itu ada getahnya gitu Tapi kalo misalnya Mutil Atau mutil apa sih namanya Metik Nah iya Kalo misalnya metiknya siang kayak gini Biasanya getahnya itu gak terlalu banyak Jadi aku saraninya kalo misalnya Kalian emang bener-bener buat obat Kalian metiknya itu pagi Karena kalo misalnya pagi itu Biasanya getahnya banyak gitu sih Kata orang-orang Nah oke aku mau ceritain dulu Jadi waktu itu Kejadiannya itu beberapa bulan yang lalu Itu aku tuh kayak Selama ini tuh sariawan tuh kayak Yang aku bilang tadi Cuman satu atau dua aja lah gitu Terus aku kayak gak ambil pusing gitu Karena dia emang gak mengganggu kan Kayak yaudahlah biarin aja Padahal kalo misalnya aku emang Mau ngobatin Minum adem sari Atau minum Lasegar itu juga udah hilang Atau emang gak diobatin Juga bisa hilang sendiri sih Nah kayak gitu Tapi kejadian beberapa bulan yang lalu Itu tuh aneh gitu Kayak Aku tuh makan nenas Sebenernya nenasnya itu masih warna hijau gitu guys Jadi kayak keliatan asem Ternyata pas aku gigit itu manis banget Aku gak tau namanya itu mungkin nenas muda Tapi gak tau kenapa dia bisa manis gitu ya Padahal kalo misalnya nenas muda itu harusnya asem Nah jadi Setelah aku makan nenas itu Keesokan harinya Suara aku ilang guys Terus aku nalernya itu sakit banget Nah terus tiba-tiba Sariawan aku tuh jadi banyak banget di mulut Di bagian bawah bibir ini aja Bisa tiga nih sariawannya Belum lagi di rongga Belum lagi di samping kanan Samping kiri Pokoknya banyak banget Aku sampe gak ngitung Karena emang itu sakit banget Aku rasa ya Aku juga gak adap sumakan Jadinya karena sariawan itu sakit kan Kalo misalnya makan Terus Aku pergi berobat ke puskesmas Setelah di puskesmas Dilihat tenggorokan aku Ternyata merah kata dokternya Jadi itu Kayak kena radang tenggorokan gitu Terus dokternya nanya Aku abis makan apa ya Aku bilang Aku abis makan nenas yang hijau tapi manis Aku bilang gitu Nah mungkin Disitu kena radang tenggorokannya gitu Jadi Aku dikasih obat Sama orang Sama dokter di puskesmasnya Tapi obatnya itu kayak lebih Ke antibiotik Dan radang tenggorokan Terus aku bilang Duh untuk sayawan ini gimana ya Terus dokternya bilang Ya gak apa-apa Kita obatnya aja dulu Radang tenggorokannya Nanti kalo misalnya udah sembuh Sariawannya juga bakal ngikuti sembuh Karena dia kayak sealur gitu lah Kata si dokternya Nah ternyata Sampai habis obatnya juga Itu gak sembuh guys Pokoknya sariawannya itu Pindah-pindah Dan itu penuh Pokoknya satu mulut ini penuh Banyak banget sariawannya Aku sampe Kayak Aduh Makan juga Males gitu ya Terus nyeri juga Ini kayak mana lah sariawannya Setelah minum obat itu Itu Radang tenggorokannya aku sembuh Suara aku tuh kayak Balik lagi Terus aku nulain juga Sakit gitu ya Tapi sariawan aku tuh Tetep gak baik sama sekali Kayak gak ada perubahan gitu Masih tetep gitu aja lah Terus aku kayak Dateng lagi Ke puskesmas Terus bilang Dok ini kenapa ya sariawanku Gak sembuh gitu ya Padahal redang tenggorokannya Terus sembuh Terus sama dokter di puskesmasnya Aku disarani buat Beli obat kumur betadine Yang warna merah Yang kecil gitu Segini lah Kalau gak salah Nanti aku search di google Aku letakkan disini lah Contoh betadine nya Dan setelah aku kumur itu Sama Gak sembuh juga guys Jadi Kayak Gila ini kenapa Sariawannya gak bisa sembuh gitu ya Nah Nah terus setelah itu Ibu mertuanya aku itu Kayak bilang gini Coba deh put Obatin sariawannya Pakai getah donjara Kayak gitu Aku kayak Awalnya gak percaya kan Masa iasi getah donjara Bisa Dipake buat Ngobatin sariawan Terus karena aku kayak Udah kehabisan akal gitu Obat juga udah banyak banget Kayaknya obat kumur juga banyak Bukan betadine aja Aku sampe lupa apa aja Pokoknya aku tuh Berobat udah banyak banget Obat yang aku minum Juga udah banyak Jadi aku kayak gak mau Ketergantungan sama obat-obatan terus Jadinya aku kayak Yaudah lah Aku coba aja si Getah donjara Jadi ini Kayak getahnya itu Sengir guys Kalau misalnya kita Tempelkan ya Cara ngobatinnya itu gini Misalnya nih Ini aku lagi gak ada sariawan Sariawan sama sekali nih Aku misalin aja Soalnya disini tuh Kayak ada sariawan gitu kan Nah kalian bisa tempelin Getahnya itu disini Langsung Cep gitu Nah Kayak gini guys Iya bener-bener Kayak gini Nah udah Nanti itu kayak Sariawannya Kalian tuh kan Sariawan misalnya putih gitu Langsung Kayak ngisut gitu Dia muda Kayak layu gitu lah Yang awalnya tadi merah Jadi lama-kelamaan tuh Kayak layu Layu Terus jadi putih Terus udah Lama-lama hilang Beneran ini Cepet banget Dua hari Aku rutin Ngasih Getah donjara kini Sariawan aku Tuntas dong Satu mulut Jadi bener-bener aku ngasihnya Itu kayak Pagi Siang Sama sore Pokoknya Karena ini obatnya alami Aku gak takut kan Kayak Beberapa kali juga Aku rasa itu Gak Gak masalah ya Karena ini kan obatnya alami Nah terus guys Getahnya itu Gak usah ditelan Walaupun ini alami Ya Namanya getah Aneh juga kan Kalau misalnya kita telan Jadi kayak Walaupun Misalnya nih Ada di dalam sini ya Sariawannya Atau di rongga Rongga mulut Kalian bawa masuk aja Nah setelah dia kena Sariawannya Kalian kayak agak Tunggu beberapa detik gitu Setelah itu yaudah Kalian Keluarin Kalian muntahin Si getahnya ini Nah aku jamin guys Aku jamin Sariawan kalian itu Bakalan sembuh ya Kalau misalnya kalian Sariawan yang kayak Sariawan biasa aja Kalau misalnya gak sembuh juga ya Mungkin Ada Apa ya Kayak Kalian perlu Asyidak lanjut Ke dokter gitu Ada apa nih Kenapa sariawannya Gak sembuh-sembuh juga Tapi Berdasarkan pengalamannya aku Yang aku udah Berobat Beberapa kali ke dokter Terus aku juga Pake obat kumur Pake Apa itu namanya Obat sariawan bayi juga Itu sempet aku pake Apa ya namanya Aku lupa Pokoknya dia kayak Pake drop gitu Kalau misalnya bayi itu kan Sering ya Ada putih-putihnya Di sini Nah itu juga Aku pake Gak juga sembuh Dan Ini tuh Emang menjara banget sih Kalian harus coba Nanti kalo misalnya kalian Apa namanya Ketemu Nanti kalo misalnya Kalian sembuh Pake getah daun jarak ini Kalian bisa komen Di bawah Jadi aku lebih semangat lagi Jadi bagi kalian yang kayak Kak itu jumpanya dimana ya Soalnya di rumahku Aku gak punya Daun jarak yang kayak gitu Nah kalian bisa Minta ke tetangga lah ya Guys ya Jadi Kalian punya tetangga kan Entah itu Satu kampung kalian Kalian tanyain aja Dimana orang yang punya Daun jarak gitu Terus saran aku Kalian emang mesti Tanem juga Di rumah kalian Karena aku rasa Daun jarak ini Perlu banget sih Apalagi bagi kalian yang punya baby ya Jadi ini tuh kayak Penolong banget lah Obat mu jarak banget Menurut aku Dari mulai daun Sampai ke getahnya Bener-bener Obat si daun jarak ini Nah Jadi ini dia detailnya Kayak gini Detail Si daun jaraknya itu Nah Ini tadi aku Ambil Dua Karena yaudah lah Karena cuman untuk Sebagai contoh aja kan Dua juga udah cukup Nah jadi udah segitu aja Video aku kali ini guys Semoga video aku ini Bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye